Ari Putra berumur 28 tahun, seorang tahanan meninggal di sel Polres 4 Lawang. Warga Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang meregang nyawa pada Rabu 26 Juni 2022 dini hari. Beredar video dari kerabat korban yang menyebut jika tahanan tersebut meninggal diduga karena dikeroyok oknum polisi. Kapolres 4 Lawang AKBP Yudha Patria Rahadian melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Tohirin menyatakan, Ari tahanan Polres 4 Lawang meninggal di sel setelah mengalami pengeroyokan oleh sesama tahanan. Polisi saat ini telah menetapkan tiga tersangka atas kasus meninggalnya seorang tahanan di sel Polres 4 Lawang. Ada salah satu tersangka yang kami titipkan di sel Polres 4 Lawang alami pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dari kejadian tersebut kami langsung lakukan pemeriksaan. Rekan-rekan tersangka dalam sel dari pemeriksaan saksi-saksi ditetapkan ada tiga tersangka. Katanya pada selasa 28 Juni 2022. Menurutnya dari pemeriksaan telah ditetapkan tiga tersangka yakni J, F, dan D. Pada kesempatan tersebut AKP Muhammad Tohirin juga menanggapi video beredar. Menurutnya mereka Polres 4 Lawang sudah memeriksa saksi dan tersangka. Sementara pihak keluarga yang ada di desa Bayau dikutip dari sebuah video yang beredar sebelumnya melalui Bayu Anggara menyatakan jika Ari tewas oleh oknum polisi. Menurutnya ada sekitar 10 orang oknum polisi yang mengeroyok Ari. Sebelumnya dikabarkan Ari tewas setelah ditangkap Polres 4 Lawang. Pihak keluarga pun tidak menerima atas meninggalnya Ari. Ari telah dimakamkan di desa Bayau, kecamatan Pendopo, 4 Lawang pada Rabu 22 Juni 2022.